Halo semuanya, kenalin, aku Laras. Di sini, aku akan membahas satu paper tentang alergi makanan dan efeknya terhadap si kecil. Hayuk, kisemak terus. Paper ini ditulis oleh penulis asal Kroasia. Alasan beliau menulisnya yaitu karena semakin meningkatnya persentase anak yang mengalami alergi terhadap makanan. Teman-teman tau gak, ternyata ada lebih dari 200 bahan makanan loh yang terlibat dalam reaksi alergi makanan. Delapan diantaranya yang paling sering menyebabkan alergi yaitu ada susu sapi, gandum, telur, kacang tanah, kacang pohon, kedelai, ikan, dan kerang. Anak dengan alergi umumnya diberikan terapi diet gunanya yaitu untuk menghindari alergen pada bahan makanan. Namun, terkadang orang tua dan dokter berlebihan dalam menghindari alergen dari yang seharusnya, sehingga membuat si kecil lebih sedikit variasi makanannya. Ditambah dengan kondisi peradangan baik di pencernaan maupun kulit, membuat si kecil semakin rentan terganggu pertumbuhannya. Nah, seperti apa jenis gangguannya? Lalu, alergen apa yang memberikan efek buruk? Dan bagaimana peran ahli gizi terhadap masalah ini? Adanya perbedaan terhadap status gizi anak yang mengalami alergi makanan dengan anak yang berstatus gizi normal. Pada paper ini menunjukkan bahwa anak dengan alergi makanan umumnya terlihat kurus dan stunting. Hal ini dapat terlihat jelas ketika bayi berusia di bawah 6 bulan. Tetapi ada juga menunjukkan anak dengan alergi mengalami obesitas. Hal ini diduga karena si anak mengalami kelebihan kalori. Orang tua dari anak yang menerita alergi makanan mencoba mengkompensasi alergen yang dihilangkan dengan cara memberikan lebih banyak makanan padat energi. Ternyata, gangguan pertumbuhan ini sejalan dengan banyaknya alergen yang dihindari. Artinya, anak dengan 3 atau lebih alergi bahan makanan cenderung lebih kurus dibandingkan dengan anak yang hanya alergi terhadap satu makanan saja. Anak dengan alergen kacang juga memiliki masalah pertumbuhan yang mirip dengan anak yang menderita alergen terhadap telur, gandum, dan ikan. Sedangkan anak dengan alergi susu sapi cenderung pertumbuhannya lebih jelek dibandingkan dengan anak yang menderita alergen lainnya. Studi menunjukkan pendampingan oleh ahli gizi mulai dari asesmen, diagnosis, hingga dukungan diet dapat mempercepat perbaikan pertumbuhan asupan energi dan biomarker lainnya terhadap anak penderita alergen. Beberapa penelitian dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak yang menderita alergi makanan memiliki asupan kalsium, vitamin D, serta kadar asam lemak tak jenuganda serum yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki alergi terhadap bahan makanan. Alergi makanan berada pada peningkatan resiko kegagalan pertumbuhan. Dan efek ini dapat terlihat jelas jika beberapa alergen makanan terlibat. Terlepas dari apakah kebutuhan nutrisinya terpenuhi atau tidak, anak-anak yang menderita alergi makanan harus berada di bawah kendali oleh ahli gizi. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah dari kalian juga ada yang alergi terhadap pemakanan? Lalu, apakah kalian sudah berada di bawah kendali ahli gizi? Yuk, share pengalaman kalian di bawah ini ya! Terima kasih telah menonton!